Oke, kembali lagi di channel Julian19 Video kali ini adalah Mazda CX-5 tipe Elliot Seperti apa mobilnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Julian19 Ini dia mobilnya, Mazda CX-5 tipe Elliot Untuk tampilan depannya ini bisa dilihat ya, pada bagian grillnya ini juga cukup besar Dikombinasi dengan list aksen chrome pada bagian tepi bawahnya yang menyambung sampai bagian headlampnya Dan untuk headlampnya ini sudah menggunakan LED projector dan juga dilengkapi dengan DRL model Eagle Eye Dan ini dibawahnya juga sudah dilengkapi dengan fog lamp ya, fog lampnya juga sudah LED Dan juga sudah dilengkapi dengan 4 titik corner sensor Dan ini untuk front under garnishnya berwarna silver Jadi ini ya untuk tampilan depannya Untuk Mazda CX-5 tipe Elliot ini, pada bagian kaca dalamnya juga sudah dilengkapi dengan sensor ya Dan di bagian atasnya ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof Dan ini untuk spionnya juga sudah terdapat lampu sen dan juga sudah auto folding Pada bagian window lainnya, yang tepi bawahnya ini juga sudah dilengkapi dengan list aksen chrome Dan ini untuk door handle nya ya, sudah dilengkapi dengan tombol untuk smart key Jadi karena memang kuncinya sudah menggunakan keyless operation system Dan ini untuk band dan velg nya ya Untuk velg nya juga sudah menggunakan two tone color, perpaduan warna polis dengan grey Dan untuk ukuran band nya berukuran 225 x 55 ring 19 Dan untuk sistem pengereman pada bagian depan, ini juga sudah menggunakan cakram Dan juga sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD Di bagian atasnya ini juga sudah dikelilingi dengan eton over fender Dan pada bagian belakang, sistem pengeremannya ini juga sudah menggunakan cakram Dan ini untuk tampilan belakangnya Untuk antena nya juga sudah menggunakan yang model start fin atau sirif hue Dan pada bagian belakang, di atasnya ini juga sudah dilengkapi dengan spoiler Dan di tengahnya, ini juga sudah terdapat Heikmon stop lamp Untuk kaca bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan defogger Dan juga sudah terdapat rear wiper Ini untuk lampu belakangnya ya, sudah menggunakan LED bar Di bagian pintu belakang sebelah kanan, ini juga sudah ada emblem untuk teknologi sekaya aktif Dan juga ini sudah terdapat rear camera atau kamera parkir Dan di pintu belakang sebelah kirinya juga sudah terdapat emblem CX-5 tipe Elite Untuk bagian bumper belakangnya juga sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir Dan juga pada bagian bumpernya ini sudah dilengkapi dengan reflektor Dan untuk rear under garnish nya berwarna silver Sekarang kita lanjut ke bagian interior Nah ini untuk door trimnya ya, warnanya hitam Untuk bahan material pada bagian door trimnya ini juga berbahan soft touch Dan ini untuk door handle nya, warnanya krum Dan juga dilengkapi dengan panel wood Ini motifnya seperti kayu ya, warnanya coklat tua Pada bagian armrest nya juga sudah terdapat tombol untuk power window Lock power window, central lock, dan juga electric mirror dan retract untuk spion nya Dan pada bagian armrest nya ini juga berbahan soft touch yang dilapis dengan kulit Dan di bawah sudah ada door pocket, cup holder, dan juga sudah dilengkapi dengan premium speaker Merk nya bose Disini juga sudah dilengkapi dengan skid flat ya Dan ada LED nya Dan ini untuk layout dashboard nya Interior nya warnanya hitam ya Dan ini untuk jok bagian depannya ya Untuk jok nya ini juga bahannya sudah dilapis dengan kulit Dan untuk pengaturan jok pada driver ini ada untuk reclining Untuk lumbar, dan ini untuk sliding dan high adjuster nya ya Dan juga sudah dilengkapi dengan 2 slot memory untuk pengaturan jok nya ya Dan ini untuk model setir nya ya Untuk setir nya juga sudah dilapis dengan kulit Dan di sebelah kirinya ini ada tombol untuk switch control audio steering dan juga telepon Di bagian tengah yang sudah dilengkapi dengan airbag Dan di sebelah kanan nya sudah terdapat tombol untuk cruise control Di belakang nya ada tuas untuk pengaturan headlamp, lampu sen, dan juga fog lamp Dan untuk headlamp nya sudah auto ya Dan juga di sebelah kirinya ada tuas untuk pengaturan wiper depan dan belakang Dan untuk wiper nya juga sudah auto Di bawah ini ada tuas ya untuk pengaturan setir nya Dan untuk setir nya ini juga sudah bisa tilts dan teleskopik Jadi selain bisa di setel untuk naik turun juga bisa di setel untuk maju mundur ya Dan ini untuk layout speedometer nya Di sebelah kanan nya ini sudah terdapat layar ya Untuk pengaturan MID nya dan untuk layarnya dia sudah full color Dan di atas bagian dashboard ini juga sudah ada head up display Nah ini akan memantulkan cahaya ya ke bagian kaca depan Untuk aktivitas kita berkendara Dan juga ini sudah terdapat speaker ya Di bagian pilar A nya ini juga sudah terdapat tweeter merknya Bose Dan di dashboard sebelah kanan ini juga sudah ada CCAC Dengan sistem buka tutup ya dengan list accent chrome Dan di bawahnya ini ada tombol untuk eye stop Lendepa tool warning, section control, sensor parkir Dan juga ada tombol untuk power back door untuk pintu bagian belakangnya Di sini ada tuas untuk membuka cup mesin Dan juga ada tuas untuk membuka tutup tanky Dan di bawah ini juga sudah ada dua pedal ya Karena transmisinya metik Dan ini untuk model pedal gas nya ya Dan ini untuk head unit nya ya Sudah menggunakan monitor atau touch screen Dan juga sudah support untuk smartphone Di bawahnya juga sudah terdapat slot untuk CD ya Dan juga sudah terdapat dua key CCAC Dengan list accent chrome Dan di tengahnya ada tombol untuk lampu hazard Nah di sebelah sini ya ada tombol untuk start stop engine nya Dan di bawah ini sudah ada pengaturan untuk AC nya Dan untuk AC nya dia sudah dual zone ya Dan juga sudah auto climate Di bawahnya juga sudah ada tempat penyimpanan dan power outlet Dan ini untuk transmisinya sudah tiptronic 6 speed Dan ini sudah ada model untuk sport nya ya Dan untuk pengeremannya juga sudah dengan electric parking brake Dan juga sudah terdapat auto hold Dan ini ada tombol untuk pengaturan audionya ya Dan ini untuk volume nya Di bawahnya ada dua cup holder Dan ini juga sudah ada console box ya Bahannya kulit soft touch Sudah ada separator nya Dan juga ada dua slot untuk USB dan power outlet Dan untuk console box pada bagian dashboard depan Sistem bukanya ini juga sudah soft opening ya Di atasnya ini ada panel wood Motif kayu warna coklat tua Dan juga di sebelah kirinya ada key CCAC Dengan list accent chrome Dan untuk sun visor pada bagian sisi penumpang depan Ini juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror Dan juga lampu Dan di tengah ini ada tempat untuk kaca mata ya Dan juga sudah ada lampu kabin Dan juga ada tombol untuk membuka dan menutup sunroof nya Untuk kaca spion dalamnya ini juga sudah auto diming Dan untuk sun visor pada bagian driver Ini juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan lampu Dan ini ya untuk sunroof nya Sekarang kita lanjut di baris kedua Nah ini untuk door trim nya Untuk bahan door trim nya juga berbahan soft touch Door handle nya ini juga sudah chrome Dan juga dilengkapi dengan panel wood ya Motifnya seperti kayu Pada bagian armrest nya juga sudah ada tombol untuk power window Dan armrest nya ini juga berbahan soft touch Yang dilapis dengan kulit Dan pada bagian pintu di baris kedua juga sudah terdapat cahit lock Di bawah sudah terdapat cup holder Dan juga dilengkapi dengan satu buah speaker Nah ini ya di baris kedua juga sudah ada skit pad stainless Yang sudah LED Dan ini jok di baris keduanya Modelnya 6040 dan juga sudah dilengkapi dengan 3 headrest Dan di bagian tengahnya ini juga sudah terdapat armrest ya Nah ini ada tempat penyimpanan dan juga sudah terdapat 2 cup holder Di bawahnya ini juga sudah terdapat 2 case AC Dan di atas sudah ada lampu kabin Sekarang kita lanjut ke bagian bagasi Nah untuk sistem buka tutup pada bagian pintu belakangnya ini sudah elektrik ya Nah ini ada tombolnya ya untuk menutupnya Dan di bagian bagasi nya ini juga sudah dilengkapi dengan tray ya Dan untuk tray nya ini juga bisa dibuka Jadi dia dicantolkan di bagian door cream di pintu belakang Nah jadi bisa dibuka seperti ini ya Dan di bagian bagasi nya ini juga sudah ada tuas ya untuk melipat jok di baris keduanya Dan di sebelah kanan ini ada power outlet Dan untuk ban serep nya ini ada di dalam ya Nah ini untuk ban serep nya dan juga ada tempat untuk donkrak kunci roda dan tools lainnya Dan di bagian door team di pintu belakang ini juga sudah dilengkapi dengan lampu ya Untuk membantu pencahayaan di bagian bagasi Nah ini kalau mau ditutup tinggal dipencet tombolnya aja Nah dia akan menutup secara otomatis Sekarang kita lanjut ke bagian mesin Untuk kapasitas mesinnya 2500cc 4 silinder di FWAC Dan untuk teknologi nya sudah menggunakan teknologi sky active Dan untuk horsepower maksimalnya ini mencapai di angka 190 PS Dan untuk torsi nya 252 Nm Dan ini untuk ruang mesin dalamnya juga sudah dilengkapi dengan peredam Dan pada bagian kap mesin dalamnya ini juga sudah dilengkapi dengan peredam Jadi untuk kedap suara mesinnya ini cukup bagus ya Oke jadi ini aja sedikit penjelasan dari gue tentang mobil Mazda CX5 tipe Elite Nah untuk informasi lebih lengkapnya Nanti teman-teman bisa langsung aja hubungin ke sales nya ya Teman-teman bisa tanyakan mengenai harga dan promonya langsung ke sales nya Nah untuk nomor sales nya nanti akan gue cantumkan di deskripsi di video ini Jadi ini aja yang bisa gue sampaikan Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian96 Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax